Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di RTA TV kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatur hak akses kasir di IPOS 4 oke, ini kita sudah buka aplikasinya nah, di pengaturan di menu data user kita bisa pilih kelompok akses user nah, di kelompok user kita pilih kasir nah, disinilah kita mengatur apa saja yang diperbolehkan untuk kasir secara default system itu, akses kasir hanya terbatas menjual barang, nah disini dia hanya bisa di menu transaksi kasir buka dan baru dia tidak bisa mengedit atau menghapus nah, jika kita mau menambahkan menu input item atau input stok di login kasir, kita masuk ke master data, master item nah, disini sudah ada master item supaya pelanggan kasir sudah bisa masukin di transaksi nah, disini sudah oke kalau dia mau dimasukin cara mau input stok dia bisa ditambahkan disini di transaksi pembelian ditambahkan buka baru tapi dia tidak bisa mengubah gitu kan terus dia juga bisa misalnya penjualan printer printer yang besar ya di daftar penjualan ini bisa ditambah bisa bisa buka bisa baru bisa buka dan bisa ditambah gitu ditambah gitu begitu juga dengan retur beli dan lain-lain selanjutnya mungkin dia juga bisa melihat laporan penjualan tetapi dia tidak bisa menghapus atau mengedit nah dan yang paling penting adalah membuka tampilan menu seperti master pembelian penjualan terus apalagi ya laporan tetapi laporan ini bukan semua laporan ya dia terkhusus ke sub laporannya ini laporan penjualan oke seperti itu jadi disini kasir juga sudah bisa menambah stok melalui pembelian atau dia bisa juga item masuk gitu kalau memang masukinnya dari termasuk gitu kan bisa juga tapi kita harus tampilkan menu persediaannya seperti itu dan ini sudah lebih dari defaultnya kalau defaultnya hanya menjual barang di kasir dan ini sudah bisa meng-input item meng-input stok dan melihat laporan penjualan hanya melihat untuk laporan oke simpan kita simpan nah kita buka klik kanan aplikasi toko nah disini kita masukin ujin kasir password kasir nah dia sudah bisa jadi master data dia sudah bisa input item baru ya kan tapi dia tidak bisa mengedit jadi kalau misalnya ada kesalahan edit dia tidak mau nanti misalnya kita mau arke modalnya mau naikin 18.000 simpan dia tidak mau untuk mengantisipasi perubahan harga kan terus dia juga bisa sudah bisa pembelian input stok di pembelian tambah sudah bisa tetapi dia tidak tidak bisa mengedit atau lagi menghapus seperti itu dia bisa lihat laporan tapi tidak semua seperti laba jual dia tidak bisa oke seperti itu cara untuk menambah akses kasir untuk input data input stok dan laporan karena kan tidak semua owner yang bisa terus-terusan memilih input data dan input stok di tokonya terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe channel HLTI TV untuk kemajuan dan video-video selanjutnya oke terima kasih assalamualaikum wb wb